Terima kasih. Kok ada di antara kita yang merasa, kok kayaknya saya berislam ini gak ada rasanya ujian. Mungkin ada yang seperti itu. Kalau baca-baca Quran, baca hadis, banyak ujian orang beriman. Dan ada ayat yang mengatakan, apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja yang mengatakan beriman. Sementara mereka tidak diuji lagi. Saya kok kayaknya gak ada ujiannya. Maka salah satu pertanyaan penting adalah, adakah kita benar-benar telah maksimal untuk beriman. Dan salah satu kewajiban orang beriman adalah memperjuangkan agama Allah SWT. Dan di sana mulai saja, anda akan ketemu ujian itu. Ketika sudah mulai ada tekat memperhatikan dakwah ini. Apalagi dalam kondisi umat yang seperti ini, memprihatinkan. Bukan saja di negeri-negeri yang dijajah, dikuasai oleh kaum kufar. Bahkan di negeri-negeri yang merdeka mayoritas kaum muslimin. Kondisi mereka memprihatinkan. Dan itu terjadi karena kebajakan umat Islam di situ tidak peduli pada agamanya. Dan ketidakpedulian itu nampak dari tidak ada partisipasi dalam dakwah. Kecuali sangat-sangat sedikit. Sesungguhnya, bagaimana pengorbanan itu? Pengorbanan. Pengorbanan untuk Allah SWT. Dan pengorbanan untuk Allah SWT memang dituntut dari apa saja yang kita miliki. Dan kita sukai. Apa saja yang kita miliki? Banyak yang kita miliki. Tapi kita kadang-kadang kurang mengidentifikasinya. Dan kurang memperhatikannya. Kita bisa berkorban tenaga. Waktu. Ketahuan. Kemudian harta. Dan terakhir sekali kalau memang terpaksa dengan jiwa. Tidak usah berbicara jiwa. Tapi lihat pada bagaimana pengorbanan kita untuk agama Allah. Dari sisi waktu, dari sisi tenaga, dari sisi pengetahuan. Padahal begitu luas wilayah berkorban batu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!